Selamat bertemu kembali sahabat partikelir Nur Seheri Ponorogo. Semoga dalam keadaan sehat selalu, dan semoga selalu diberikan kelancaran semua kegiatannya. Terima kasih telah menonton! Taman merupakan areal yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyegar dalam dan luar ruangan. Taman dapat dibagi dalam taman alami dan taman buatan. Taman yang sering dijumpai adalah taman rumah tinggal, taman lingkungan, taman bermain, taman rekreasi, Taman Botanik Pertamanan lebih spesifik karena menyangkut aspek estetika atau keindahan dan penataan ruang sehingga memiliki fungsi dalam keberadaannya. Dalam membuat taman ada dua elemen yang dikerjakan, yaitu bidang lunak softscape dan bidang-bidang keras hardscape. Bidang lunak meliputi penanaman segala jenis pohon, semah dan rumput. Bidang keras meliputi pembuatan jalan setapak, kolam, sungai buatan, air mancur, pembuatan tebing, peletakan batu alam, gazeba, alat bermain anak-anak, ayunan, lampu taman, grainase dan sistem penyiraman. Penataan taman menyangkut penyesuaian dengan ruang di sekitarnya, seperti Taman rumah tinggal, taman perkantoran, taman lingkungan pemukiman, taman kota, taman sekolah, Taman kawasan industri, taman wisata, Saat ini hampir di setiap kota di seluruh dunia memiliki dinas pertamanan yang tugasnya mengurusi perencanaan, pembuatan dan perawatan taman di sebuah kota. Semua kota gencar menata pertamanannya untuk mengimbangi polusi kendaraan bermotor. Kota besar idealnya memiliki ruang sebesar 30% dari luas kotanya untuk pertamanan. Taman bisa mencidikan sebuah ekosistem, seperti Taman Tropis, Taman Subtropis, Pegunungan, Pantai, dan Padang Pasir. Menyangkut aspek yang berhubungan dengan kebudayaan, taman bisa mencidikan suatu kebudayaan, seperti Taman Gaya Perancis, Taman Gaya Jepang, Taman Gaya Jawa, Taman Gaya Bali, Taman Kering, Taman Sekolah, adalah taman artifisial yang ditanam aneka tanaman hias dan pelindung untuk mengindahkan dan menghijaukan lahan di pekarangan sekolah. Taman di sekolah bisa dimanfaatkan para siswa sebagai tempat untuk belajar, membaca buku, berdiskusi dengan teman, dan lain sebagainya karena tempatnya yang nyaman, indah, dan sejuk. Selain itu, juga untuk menambah kegiatan lain bagi siswa agar dapat merawat dan memelihara tanaman yang ada di lingkungan sekolah mereka. Dengan demikian, akan menumbuhkan rasa cinta dan peduli terhadap lingkungan, terutama pada tanaman serta menumbuhkan rasa keindahan dan kebersihan lingkungan bagi para siswa. Taman di sekolah bisa dimanfaatkan para siswa sebagai tempat untuk belajar, membaca buku, berdiskusi dengan teman, dan lain sebagainya karena tempatnya yang nyaman, indah, dan sejuk. Siswa tidak akan merasa jenuh karena terlalu lama berada di kelas. Siswa tidak akan merasa jenuh karena terlalu lama berada di kelas. Untuk itu, diperlukan peran dari para pihak sekolah dalam rangka tamanisasi di sekolah guna mendukung proses belajar mengajar siswa dan meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah. Terima kasih sudah menonton video kami, nantikan video-video kami selanjutnya. Selamat menonton!